Hal conference di sini ada soal mengenai sudut dan garis sejajar untuk menentukan besar sudut M. Kita bahas ke soalnya. Sudut 2P tambah 45 derajat dengan sudut 7P derajat merupakan salah satu sifat dari sudut, yaitu sudut sehadap. Sudut sehadap mempunyai besar sudut yang sama besar. Sehingga dapat kita tuliskan 2P ditambah 45 derajat sama dengan 7P derajat. 45 derajat sama dengan 7P derajat. 2P derajat dari sisi kiri pindah ke kanan berubah tanda menjadi kurang. Sehingga didapat 45 derajat sama dengan 7P derajat kurang 2P derajat 5P derajat. Kedua sisi dibagi 5 sehingga didapat P sama dengan 9 derajat. Kemudian untuk sudut 2P ditambah 45 derajat dengan sudut M mempunyai sifat berpelurus. Sudut berpelurus jumlah sudutnya 180 derajat. Sehingga 2P ditambah 45 derajat ditambah M sama dengan 180 derajat. Kemudian substitusikan P sama dengan 9 derajatnya. Didapat 2 kali 9 derajat tambah 45 derajat tambah M sama dengan 180 derajat. 2 kali 9 derajat 18 derajat ditambah 45 derajat ditambah M sama dengan 180 derajat. 18 derajat ditambah 45 derajat ditambah M sama dengan 180 derajat. M sama dengan 63 derajat dari sisi kiri pindah ke kanan menjadi kurang 180 derajat dikurang 63 derajat. M sama dengan 117 derajat. Besar sudut M 117 derajat yaitu opsi C. Sekian sampai jumpa di soal selanjutnya.